Pemerintah Provinsi Maluku bersama tim penggerak PKK Provinsi Maluku menggelar lomba masak serba ikan, cipta menu beragam, bergizi, seimbang dan aman, beduasa, dan festival pangan lokal gelar pangan murah. Layanan pengujian cepat melalui pangan segar asal tumbuhan, PSAT, dan identitas kepedudukan digital pada Jumat, 18 Oktober 2024. Kegiatan yang dibuka oleh Penjabat Gubernur Maluku Sadali AI dihadiri juga oleh Penjabat Ketua TPPKK Provinsi Maluku Nita Sadali, PLH Sekda Provinsi Maluku, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Pimpinan Organisasi Wanita, Jajaran TPPKK Kabupaten Kota Semaluku, dan berbagai pihak terkait. Sebagai Penjabat Gubernur Maluku, Sadali mengharapkan bahwa lomba masak serba ikan ini dapat dilanjutkan tahun ke tahun dan lebih meningkatkan inovasi untuk menarik minat anak-anak memakan ikan. Pertama, ketahanan pangan dan gisi menjadi isu penting, disamping ketahanan ekonomi dan energi, dan merupakan bagian dari upaya pemenuhan hak atas pangan yang menjadi salah satu pilar utama hak asasi manusia. Sebagai pendukung terkaitan nasional, juga sebagai modal pembentukan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, mandiri, dan sejahtera. Yang kedua, ikan adalah memiliki nilai gisi mineral, nutrisi, dan vitamin sangat tinggi yang relevan dalam rangka mendukung program perbaikan gisi masyarakat dan penanganan standi. Dan ketiga, kami sangat mengharapkan bahwa lomba masak serba ikan ini dapat dilanjutkan dari tahun ke tahun tapi lebih meningkatkan inovasi. Karena kita tahu, selain tadi yang disampaikan oleh ketua panitia, ada tiga jenis menu masakan yang berbapu ikan. Tadi ketua panitia bersebut satu, menu ikan untuk keluarga, ternyata juga ada menu ikan untuk balita, dan menu kutapan, snack. Baik, bagaimana kita meningkatkan kualitas anak-anak kita ke depan dengan gisi yang dimiliki oleh ikan? Makanya kita membuat inovasi yang menarik minat anak-anak mau makan ikan. Jadi sebelum dia belajar di sekolah, mungkin snack itu dibagi, dia sentau itu ikan. Sebelum baca, belajar, ibu guru kasih dulu ikan itu, dia makan. Ternyata itu ikan yang menambah gisi dia, kalau sekarang cuma dengan dalam bentuk bakso, dia juga bosan. Tapi mungkin ada ripik atau apalah yang bisa mendorong minat makan ikan bagi anak-anak. Dengan demikian, dari sejak ini kita telah menciptakan kualitas anak dengan berbagai menu ikan yang dapat mempersiapkan daya kembang, daya tumbuh dia untuk ke depan bisa tumbuh menjadi anak-anak maluku yang cerdas dan berkualitas, yang mampu bersaing di pasar global. Pemerintah daerah menaruh prioritas terhadap adjektivitas keamanan pangan, dengan menghasilkan pangan yang aman dan berkualitas. Hari ini kita pastikan bahwa pangan segar asal tumbuhan ini tidak mengandung mikroban maupun peptisida. Ini harapan-harapan kami semoga ke depan tim penggerak BKK selalu meningkatkan kerjasama yang intens dengan berbagai pimpinan OPD. Dan kami harapkan para pimpinan OPD juga dapat mendukung program-program tim penggerak BKK dalam mewujudkan kesiapan, kecerdasan anak-anak bangsa di Provinsi Maluku ini dengan memanfaatkan potensi kearifan lokal kita, terutama ikan. Di tempat yang sama juga, Nita Sadali berharap lomba masak serba ikan bukan hanya dijadikan sebagai kegiatan rutin untuk menunjukkan siapa yang terbaik, melainkan harus bermanfaat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan potensi sumber daya pangan di Maluku. Kegiatan ini diharapkan menginspirasi penyediaan pangan keluarga yang sehat dan bergizi. Harapan saya kiranya lomba, lomba masak serba ikan dan cipta menu beragam bergizi seimbang dan aman bukan hanya dijadikan sebagai kegiatan rutin untuk menunjukkan siapa yang terbaik, melainkan harus bermanfaat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan potensi sumber daya pangan di Maluku. Untuk diketahui keluar sebagai juara dalam lomba cipta menu beragam, bergizi seimbang dan aman, B2SA dan Festival Pangan Lokal Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2024, yakni untuk kategori menu B2SA, juara 1 Kabupaten Kepulauan Tanimbar, juara 2 Kabupaten Seram Bagian Timur, juara 3 Kabupaten Buru Selatan, harapan 1 Kabupaten Maluku Tengah, harapan 2 Kabupaten Kepulauan Aru, harapan 3 Kabupaten Maluku Tenggara. Untuk kategori produk pangan lokal komersial, juara 1 Kota Tual, juara 2 Kota Ambon, juara 3 Kabupaten Maluku Tengah, harapan 1 Kabupaten Seram Bagian Barat, harapan 2 Kabupaten Buru, harapan 3 Kabupaten Maluku Barat Daya. Dan kategori inovatif, juara 1 Kota Ambon, juara 2 Kabupaten Seram Bagian Timur, juara 3 Kabupaten Buru Selatan.